Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan kami PT. Neskudaya Utama. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik, di mana video ini merupakan video yang ke-8 dalam pembahasan ini dan akan dibahas langsung oleh Pak Hirman Karim. Baiklah, kita langsung saja kita simak penjelasan Pak Hirman Karim sampai tuntas di video yang ke-8 ini dan mengingatkan kembali bagi Anda yang mungkin terlewatkan video-video kami sebelumnya, Anda bisa melihat di channel Youtube kami yaitu Netsko Akademi. Dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda tetap bisa mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Baiklah, kita simak bersama penjelasan Pak Hirman Karim. Silakan Pak Hirman. Terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang video yang ke-8 kita mulai meneruskan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita simpulkan, safety aspect itu lebih dari sekedar Anda, dari sekedar kita. yaitu kita harus melibatkan orang. Itulah yang dimaksud dengan safety atau keselamatan yang sebenarnya. Dan harus dimulai atau harus dalam bentuk teamwork atau kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita atau di perusahaan kita. Untuk mencapai budaya ketiga. Yang diutamakan tentu keselamatan bagi budaya ketiga ini. Dan inilah materi Electrical Safety Rules Awareness. Jadi mengenali bahaya bisa melalui peraturan dan undang-undang ketiga untuk keselamatan kesehatan kerja. Khususnya listrik yang kita bahas pada periode ini. Pengawasan keselamatan kesehatan kerja listrik, pengawasan norma, norma atau aturan-aturan keselamatan kerja yang kita harus perhatikan kalau berurusan dengan listrik. Karena listrik ini paling banyak masalahnya bagi kita yang belum tahu. Jadi materinya ada 20 untuk ahli ketiga ini. Ahli ketiga umum kompetensi checklist ini dari nomor 1 sampai 20 materi yang akan kita bahas dengan beberapa video lagi yang masih banyak. Sedangkan kebijakan ketiga sudah selesai videonya. Sudah-sudah bisa melihatnya di Youtube. Dan undang-undang 1970 sudah selesai dan sangat komprehensif dan sangat membuka pemahaman saudara-saudara terhadap safety. Tentu sebagai orang yang berprofesi keselamatan, pikirannya keselamatan. Safety minded profesional. Setelah itu konsep dasar ketiga juga kita bahas dengan sangat luas. Dan selanjutnya P2K3 yaitu grup. Ini ada peraturan pemerintahnya dari Depnaker. Terhadap pembentukan P2K3 ini grup penitia pembina keselamatan kerja. Dan ini juga kita sudah bahas dengan lengkap sehingga sangat membantu bagi saudara-saudara yang berminat. Karena ini peraturan. Ini adalah lujung tombak di perusahaan untuk keselamatan. Adanya grup ini yang dipimpin langsung oleh direktur. K3Listik. Inilah yang kita sudah jalankan dengan beberapa video. Yang ini adalah video yang ketujuh. Sedangkan video yang satu sampai enam sudah tuntas. Sudah selaksanakan. Dan silahkan melihatnya di Youtube. Oke. Ini konteksnya. Kontensnya ya. Isi materinya tidak lebih. Ya, sama ini yang dibahas dari awal ya. Misalnya latar belakang, fakta lapangan, aspek K3, dasar hukum K3, ruang lingkup K3 listrik, pengetahuan dasar K3 listrik, dasar-dasar teknik instalasi listrik, identifikasi bahaya listrik. Ini mengenali bahaya ini yang paling penting sebenarnya. Sebab ya kalau tidak dikenalin ya tunggu saja kesilakan. Sederhana sebentar ya. Oke, selanjutnya. Itu sistem pengamanannya. Apa? Kontrolnya apa? Supaya dia itu aman. Sebenarnya kontrolnya paling penting. Setelah bahaya kita kenal, maka tentu ada risikonya. Yang bisa fatal, yang bisa memiskinkan orang. Bahaya kebakaran itu misalnya kan. Atau oke. Waktu sistem pengamanannya kontrolnya. Setelah kita kenalin dengan risiko tinggi. Suatu persyaratan instalasi listrik, ruang khusus. Ini persyaratannya adalah kontrol, sebagai kontrol administrasi terhadap bahaya. Waktu klasifikasi pembebanan, pembebanan listrik ya. Sudah itu P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Karena ini berbeda dengan kecelakaan lain. Karena orang yang membantu, kalau tidak mengerti, dia juga akan jadi korban. Dan itu sering terjadi. Karena tidak mengertinya. Jadi, ini yang akan kita bahas juga nanti. Sudah itu pengukuran listrik. Listrik tentu harus diukur dia. Pembebanannya. Materialnya, konduktornya harus diukur semua. Suatu di evaluasi materi yang kita bahas ini. Mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sederha ajukan nanti. Melalui video kita ini. Sudah itu, diskusi juga termasuk bisa dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke kami melalui sistem video ini. Nah, terbelakang. Mengapa elektrik safety sangat penting? Karena listrik dapat menimbulkan bahaya, menyebabkan kematian. Menderita. Bayangkan ini. Luka serius. Sudah itu, kerusakan properti. Kebakaran yang membuat kesengsaraan akan terus-menerus dirasakan bagi penderitanya. Jadi, penting kita pahamin bahwa kegiatan proses ini yang dimaksud adalah apapun yang kita kerjakan pasti dalam bentuk kegiatan. Bentuk proses. Bentuk langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja inilah yang dinamakan SOP. Standard Operating Procedure. Jadi, langkah-langkah kerja sudah distandarkan untuk melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan. Seiring dengan itu, akan bisa kita lihat job safety analysis. Jadi, job safety analysis ini juga akan kita bahas dengan di konten yang berikut nanti. Di video-video lain. Kita bahas secara komprehensif untuk bisa dipahamin. Suatu permit work adalah suatu prosedur tambahan bagaimana izinkernya harus dilakukan untuk kerja-kerja dengan risiko sangat tinggi. Maka, dasar konsep dari keselamatan kerja ini yaitu mengenali bahaya hazard identification mengenali atau menetapkan tingkat risikonya dan menerapkan kontrol. Bahaya potensi di tempat kerja itu apa saja bahayanya. Minimal ada enam. Bahaya fisik. Ini bahaya dengan risiko yang bisa mengancam tubuh kita. Mata, telinga, pendengaran. Semuanya. Anggota tubuh. Tubuh sendiri terancam secara fisik. Setelah itu bahaya listrik. Juga ancamannya sama terhadap ke fisik kita juga tapi berbeda prosesnya. Suatu bahaya apa lagi? Bahaya panas atau api. Itu bahaya kimia. Tapi tidak terlalu ada pada listrik. Bahaya biologi. Juga tidak terlalu ada. Tapi bahaya ergonomis ada. Ini kesesuaian. Kalau tidak terjadi kesesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja dengan apa yang dikerjakan dengan alat yang dikerjakannya maka itu adalah bahaya ergonomis. Setelah itu dinilai tingkat risiko dari bahaya. Setelah dikenali tingkat risiko dari bahaya ini diukur apakah dia tinggi sedang atau rendah. Setelah itu diterapkan kontrol. Kontrol akan menentukan akan selamatnya akan amannya kita melakukan suatu pekerjaan. Kontrol itu secara hirarki nomor satu eliminasi kalau bisa dihilangkan dan kedua diganti. Apa ini diganti? Bisa saja toolsnya alatnya diganti atau tempat bekerjanya diganti berkakas kerjanya diganti ataupun orangnya diganti dengan orang yang lebih sesuai lebih capable. Sudah itu kontrol isolasi. Jadi kontrol isolasi yang nomor tiga nomor empat engineering nomor lima administratif dan nomor enam PPA ini kontrol yang diterapkan pada bahaya listrik. Ya mungkin sudah saudara sudah tahu itu tapi tentu apa penempatan apa yang dimaksud dengan kontrol engineering atau rekayasa kontrol administratif ini khusus juga nanti dibahas di video-video berikut. Jadi kalau kita simpulkan undang-undang dan peraturan ketiga itu adalah kontrol administratif kontrol administratif terhadap risiko bahaya yang yang kita hadapin ya itu penting. Jadi jenis bahaya kita harus ulang terus nih supaya harus ingat terus bahaya ini harus kita kenali dulu. Bahaya fisik untuk listrik bahaya yang nomor dua dan bisa menimbulkan panas dan kebakaran juga listrik yang ada hubungannya supaya kimia dan biaya biologi dan ergonomi yang kita bahas tadi. Ini ada hubungan sudah jelas dalam masalah listrik. Ini gambaran yang perlu dipahamin bahwa bahaya petir karena khusus kita akan membahas petir. Ini ada empat orang korban kena petir karena tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui bahaya berada di bawah pohon waktu hujan sedang musim guruh guntur ya mereka itu sesuatu yang harus dihindarin bagi orang yang belum tahu ya inilah kejadiannya. Jadi pastikan sudah tidak berada di pohon yang apa yang sangat hujan di masa terjadinya hujan untuk berteduh maksudnya. Karena sifatnya dari petir itu akan kita bahas selanjutnya. Kontrol yang kita sudah bahas ya kontrol nomor tiga empat dan lima dan enam di app ini semua yang teraplikasi nanti di pelaksanaan bagi listrik. instalasi penyalur petir yang permenaker dan peraturan menteri tenaga kerjaan nomor dua menteri nomor 1989 menjelaskan bagaimana penyalur petir itu dikontrol dikendalikan secara engineering yaitu dengan memberikan salurannya ke bumi ya pembumian ya melalui jalurnya itu kelihatannya ada rodnya juga untuk menangkap petir tersebut nanti aliran listrik tadi yang sangat besar ya itu dialirkan dan ada standar-standar untuk melakukannya jadi melalui hantaran penurun ini yang menuju ke bumi waktu ditanam lagi ditanam ke tanah dengan tahanannya itu kecil sekali jadi mudah listrik atau petir tadi masuk ke tanah gitu dan tujuan utamanya itu ya bagaimana listrik itu masuk ke tanah secepatnya dengan tahanan yang sekecil mungkin 5 ohms itu ketetapan dari pemerintah jadi penerima air terminal ini dipasang pada tempat yang akan disambar petir yang dipikirkan akan disambar petir posisinya tinggi biasanya daerah terlindung ya jadi daerah terlindung tinggi lebih dari 15 cm dari sekitarnya posisinya ini penerima air terminal seperti gambar yang dilihatkan ini jumlah dan jarak harus diatur daerah perlindungan 112 derajat jadi dia akan men-cover sekitar 112 derajat akan aman kalau dipasang penerima air terminal ini ini berupa air rester juga namanya istilahnya penerima dapat berupa logam bulat panjang yang terbuat dari lembaga hiasan-hiasan pada atap tiang-tiang celuang logam yang disambung dengan instalasi penerima petir itu bisa juga menjadi penerima atap-atap dari logam yang disambung secara elektris bisa jadi penerima ini maksud dari logam bulat panjang yang terbuat dari tembaga yang dipasang sebagai apa jadi ini kontrol apa ini kontrol rekayasa engineering control yang kita maksud dari enam kontrol yang kita sudah lihat tadi secara pemasangan penghantar penurunan ini gimana dipasang sepanjang bubungan ke tanah tadi sudah lihat gambarnya diperhitungkan pemuaian dan penyusutannya jarak antar dalam alat pemegang penghantar maksimal satu setengah meter pemegang ini klaimnya maksudnya jangan terlalu jauh jadi satu setengah meter dilarang memasang penghantar penurunan di bawah atap dalam bangunan jadi tidak boleh di bawah atap ditaruh harus di luar atap jika ada penurunan dipasang pada bagian yang terdekat pohon atau yang menonjol sifatnya tentu memudahkan pemerisaan jadi tujuannya supaya mudah di inspeksi karena dia harus di inspeksi pada waktu-waktu tertentu ada kejelasannya di inspeksi dilihat apakah masih standar atau tidak jika digunakan pipa logam pada kedua ujung harus disambung secara elektris secara kontaknya benar-benar tersambung jadi tidak boleh asal-asalan gitu maksudnya dipasang minimal dua penurunan dua penurunan itu berarti saluran atau aliran yang menuju ke bumi dua minimal jarak antara kaki penerima titik pencabang pengantar maksimal ada lima meter jaraknya sudah itu ini adalah bentuk juga kontrol kontrol engineering kontrol krikayasa bahan pengantar penurunan ini penting dipahamin kalau tembaga penampang minimal 50 mm jadi sekitar 5 cm dan tebal minimum 2 mm bagian atas pilar dinding tulang baju yang mempunyai masa logam yang baik jadi dia sebagai pengantar nanti ini ke bumi sudah itu khusus tulang beton harus dimenuhin sudah direncanakan untuk itu jadi ada bangunan-bangunan pakai tulang beton tulang beton ada besinya tapi sudah direncanakan untuk itu kalau tukang-tukang yang mengerti yang paham yang qualified dia tahu itu dipasangkannya tanpa apa sudah menjadi tugas dia direncanakan untuk itu langsung terhubung ke bumi ujung-ujung tulang baju mencapai garis permukaan air di bawah tanah ini ini water table ini namanya penting untuk dicapai oleh apa ini rot atau pengantar yang sampai ke bawah jadi kolom beton yang digunakan sebagai pengantar adalah kolom beton bagian luar sebuah itu pipa penyaluran air hujan tambah minimal dua pengantar penurun khusus bisa melalui atau tempat penyaluran air hujan gitu ya bisa lewat bisa di samping sana gitu biasa sebuah itu jarak antar-pengantar ya tingginya kalau lebih dari rendah dari 25 meter maksimum 20 meter tapi kalau 25 sampai 50 meter maksimumnya 30 sampai 6,4 kali tinggi bangunan atau hampir kurang sedikit dari setengah tinggi bangunan tingginya besar dari 50 meter maksimum sudah tinggi ini maksimum 10 meter ini jarak antar-pengantar jaraknya itu 10 meter jadi kalau sudah tempat tinggi itu harus jarak ini namanya juga engineering control jadi dikontrol secara rekayasa ini pemahaman untuk water table lebih jelas lebih jelas ya begini water table ini 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 posisi dimana air di dalam tanah itu ada dia karena dia mengalir dia ya mengalir air di dalam tanah itu itu namanya water table dan harus menancapkan apa penangkal petir tadi ya rod rod grounded grounded rod itu benar-benar mencapai ke bawah ini sehingga bisa tercapai tahanan 5 ohms nah tahanan 5 ohms ini tidak mudah mencapainya dia harus mendekatin saluran-saluran air yang di bawah tanah itu ya ini yang dimaksud dengan apa itu underground water table ya air tanah apakah istilahnya itu kan kita biasanya sudah tahu itu bahwa di tempat-tempat tertentu ada air tanah ya sorry dimana kita melihat air itu bisa keluar di perigi atau sumur ya nanti sudah ada airnya airnya tidak bertambah tapi diambil dengan ember juga dia tidak berkurang dia akan ada terus itu namanya water table itu yang harus dicapai dalam memasang rod jadi dan sifatnya water table itu dia akan merubah tergantung dari musim kalau musim panas dia akan berkurang airnya ya sudah itu kalau musim dingin musim tidak tidak panas tidak ada hujan misalnya tidak ada hujan tidak kering misalnya kan maka dia akan sedikit airnya mengalir di sana itu sih berpengaruh jadi itu water table yang ada di bawah tanah dimana kita berada syarat pembumian tahanan ya tahanan pembumian dipasang sehingga sehingga tahan pembumiannya tahanannya 5 ohms jadi dia lebih kecil tahanannya itu maka dia lebih mudah listrik itu menyambar ke bawah atau mengalir melalui konduktor tersebut kalau B sebagai elektrona bumi dapat digunakan ya tulang baja dari lantai kamar misalnya tiang panjang direncanakan untuk itu ya untuk bangunan-bangunan suatu pipa logam yang dipasang dalam bumi secara tegak tegak lurus ke bawah ya bisa suatu pipa atau penghantar tingkat lingkar yang dipasang dalam bumi secara mendatar suatu plat logam yang ditanam bahan yang diperuntukkan dari pabrikan spesifikasi sesuai standar yang saya dipasang sampai mencapai permukaan air lagi ya water table lagi dalam bumi kalau kita capai water table maka ohmsnya tahanannya itu kecil jadinya ya berarti sudah sampai ke bawah benar-benar sebetulnya masing-masing penghantar dari suatu instalasi yang mempunyai beberapa penghantar harus disambungkan dengan elektroda kelompok jadi elektroda kelompok itu maksudnya dipasangkan secara sungguh-sungguh sambungannya itu dan dibuatkan kelompoknya yang nanti ada gambarannya kalau apa ini termasuk juga engineering control terhadap bahaya petir secara pembumian tahanan-pembumian lanjutannya adalah terdapat sambungan ukur terdapat sambungan ukur maksudnya disini adalah sambungan-sambungan dari pentanahan ini pembumian ini sudah itu jika keadaan alam tidak memungkinkan masing-masing penghantar penurunan harus disambung dengan penghantar lingkar yang ditanam dengan beberapa elektrol tegak atau mendatar sehingga jumlah tahan pembumian bersama memenuhi syarat jadi tujuannya bagaimana supaya ada konduktor tempat listrik itu mengalir atau petir itu mengalir penduktor itu menas sampai ke tanah dengan banyak tambahan-tambahan untuk terkelaksananya pembumian yang memenuhi syarat membuat suatu bahan lain bahan kimia dan sebagainya yang ditanamkan bersama dengan elektroda sehingga tahan pembumian memenuhi syarat jadi ada ditambahkan juga sehingga tujuannya itu adalah bagaimana tahanan itu 5 ohms tidak boleh lebih seolah lebih berbahaya malahan petir itu bisa di menjalar kemana-mana kalau terjadi elektroda bumi yang digunakan untuk pembumian instalasi listrik tidak boleh digunakan untuk pembumian instalasi penyalur petir jadi maksudnya disini ini elektroda bumi yang digunakan untuk pembumian instalasi listrik instalasi listrik kan ada juga pembumiannya itu tidak boleh digabungkan dengan instalasi penyalur petir ini maksudnya kalau misalnya tiang-tiang listrik untuk pengantar listrik dari pembangkit listrik langsung ke kota ke perumahan ya kan ada juga pembumiannya tapi tidak boleh digabung dengan penyalur petir instalasi penyalur petir gitu maksudnya ini adalah kontrol engineering juga bangunan yang mempunyai antena jadi kalau ada bangunan yang mempunyai antena harus dihubungkan dengan instalasi penyalur petir dengan penyalur tegangan lebih kecuali berada dalam daerah perlindungan ini kalau untuk antena antena yang lain jika antena sudah dibumikan tidak perlu dipasang penyalur tegangan lebih jadi tidak perlu tegangan lebih itu maksudnya tegangan petir tadi tidak perlu ditambah lagi cukup yang ada di apa ini antena yang kita kita andalkan antena tersebut yang sudah terpasang jika antena dipasang pada bangunan yang tidak mempunyai instalasi petir antena harus dihubungkan melalui penyalur tegangan lebih ya maksudnya untuk disalurkan dibikinkan tambahannya untuk sampai ke bumi pemasangan pengantar antara antena dan penyalur petir sedemikian menghindari percikan bunga api jadi harus pasang penyalur petir sedemikian supaya terpasang dengan benar supaya jangan ada percikan bunga api kalau dia loncat listrik jika suatu antena dipasang pada tiang logam tiang tersebut harus dihubungkan dengan instalasi penyalur petir itu tentuannya yang nomor 6 jika antena dipasang secara tersekat pada suatu tiang besi tiang besi ini harus dihubungkan dengan bumi langsung harus dihubungkan dengan bumi langsung tujuan yang paling utama bagaimana saluran penangkap petir ini sampai ke bumi dengan sambungan-sambungan yang terjamin erat dan kuat ini bagian kontrol engineering juga terhadap risiko bahaya listrik yang dalam hal ini petir cerobong yang lebih tinggi dari 10 meter kalau ada cerobong instalasi penyalur petir yang terpasang di cerobong tidak boleh dianggap dapat melindungi bangunan yang berada di sekitarnya karena sifatnya itu dia harus benar bebas dikeliling penangkal ini ya boleh instalasi penyalur petir ini harus kalau ada cerobong berarti bagian sebelah yang terpasang di cerobong itu tidak kena dia harus mengkafir secara radius melingkar dengan sudut 120 derajat akan melindungi daerah sekitar situ jadi kesimpulannya cerobong ini tidak boleh tidak diharapkan untuk bisa menjadi pelindung peniliman harus dipasang menjulang minimum 50 cm di atas cerobong jadi kalau sudah dipasang di sekitar maksudnya ini tidak diharapkan cerobong tapi kalau dilewatkan ke atasnya itu boleh tidak ada masalah alat penangkap bunga api dan cincin penutup pinggir bagian puncak dapat digunakan sebagai penerima petir ini istilahnya ada alat penangkap bunga api dan cincin penutup pinggir bagian puncak dapat digunakan sebagai penerima petir instalasi penerima petir dari cerobong yang minimum harus mempunyai dua penurunan dua penurunan itu yang saluran yang ke tanah langsung dengan jarak yang sama satu sama lain jarak yang sama satu sama lain tiap-tiap penurunan harus disambungkan langsung dengan penerima penerima jadi penerima ini maksudnya adalah yang disambungkan ke grounding ke bumi pemirsaan dan pengujian setiap instalasi penerima petir harus dipihara agar selalu bekerja dengan tepat aman dan memenuhi syarat instalasi penerima petir harus diperiksa dan diuji jadi harus diperiksa ini commissioning namanya disesuaikan dengan standar disesuaikan dengan perjanjian atau dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan maka harus ada pemeriksaannya namanya itu commissioning biasanya commissioning ini antara yang punya gedung dengan instalaturnya dan sudah itu ada pihak ketiga sebagai orang yang bertanggung jawab ini namanya commissioner yang merupakan commissioning proses sebelum menyerahkan dari instalatur kepada pemakai jadi ini ada orang ketiga ini jadi commissioning ini ada orang ketiganya sudah itu setelah ada perubahan atau perbaikan bangunan atau instalasi maka perlu dilakukan diuji commissioning istilahnya jadi pihak ketiga itu istilahnya dia tidak memihak dia berdasarkan ilmu dan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah yang sudah ditetapkan secara berkala setiap dua tahun sekali harus di periksa diuji diperiksa dan diuji diuji sambung-sambungannya mungkin sudah ada yang longgar atau rusak berkarat itu dibersihkan sambung lagi dibangkusin lagi dan diperiksa tahanannya suatu setelah ada kerusakan kesambaran petir maka diperiksa dan dibenarin lagi dan dilakukan oleh pegawai pengawas ahli K3 atau PJK3 inspeksi yang khusus untuk penangkat petir ini sudah mendapatkan pelatihan khusus pengurus atau pemilik wajib membantu atau penyediaan alat jadi dalam hal ini ahli K3 umum yang untuk materi yang kita bahas ini itu sebenarnya memahamin saja mengetahui bahwa ada aturan-aturan yang harus dipenuhi jadi untuk memastikan saja engineering kontrolnya terlaksana dalam pemeriksaan dan pengujian hal yang perlu diperhatikan elektroada bumi ini elektroada bumi ini terlalu pada jenis tanah yang dapat menemukan karat kayak asaman tanah bisa menemukan karat itu harus diperhatikan sudah itu kerusakan-kerusakan dan karat dari penerima pengantar kalau perlu masa inspeksinya diseringkan tadinya mungkin sekali setahun mungkin dibuat sekali enam bulan suatu sambung-sambungannya diperiksa suatu tahanan pembumian dari masing-masing elektroda maupun elektroda kelompok itu harus diperiksa diuji dilihat apanya tahanannya masih bagus atau tidak setiap hasil pemeriksaan dicatat dan diperbaiki tahanan pembumian dari seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dari 5 ohms ini tetap dipertahankan harus 5 ohms dia dapat 5 ohms apa kalau sudah mencapai water table tadi tanah air yang di bawah tanah tadi dilakukan pengukuran elektroda pembumian jadi dilakukan pengukuran elektroda pembumian ini tahanannya dilakukan ini kontrol engineering terhadap bahaya oke ini gambar ini tadi lagi karena ini sangat sering terjadi ya orang di sampah petir maka itu perlu kita lihatkan disini oke oke selesai cukup mas Aksif terima kasih baik terima kasih Pak Herman atas penjelasannya mengenai keselamatan dan sering kerja listrik ini di video yang ke delapan mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk penjelasannya terkait dengan K3 listrik ini kita akan berlanjut lagi di video-video selanjutnya yang masih membahas tentang K3 listrik untuk itu jangan sampai ketinggalan dan subscribe channel kami agar Anda semua bisa mengikuti video-video kami yang akan datang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati